Mas Lutfi, ketika tadi saya mengatakan bahwa beberapa wilayah di Jabodetabek juga masih digulur hujan, lalu apa dampak yang mungkin bisa dipersiapkan masyarakat menanggapi masih terjadinya musim hujan saat ini? Ya, halo Mas Lutfi, masih bergabung bersama kami? Ya, halo. Mas Lutfi, tadi kita bicara soal musim penghujan yang memang belum berakhir, namun kemudian kita merujuk pada dampak yang mungkin harus dipersiapkan masyarakat ketika musim penghujan belum usai saat ini. Ya, BMKG dari awal musim penghujan sudah menginformasikan ya, dimana memang musim hujan yang saat ini diwarnai latar belakangnya karena adanya fenomena iklim global lanina yang memang yang terjadi sejak buan Oktober dan dependiksi hingga buan April nanti dan melemah sifatnya. Dan kami menghimbau memang masyarakat agar tetap puas pada terhadap potensi cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang dan poting beliung dan itu masih akan cukup ada, khususnya di wilayah Jawa. Seperti di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, wilayah Yogyakarta dan Jawa Timur. Potensinya masih cukup tinggi hingga April nanti. Baik, kita tahu bahwa DKI Jakarta kemarin juga Gubernur sudah menegaskan bahwa hanya mampu menampung debit air sebanyak 100 mm. Ketika hujan lebih dari itu maka Jakarta akan banjir seperti yang Anda sebutkan bencana hidrometeorologi. Yang bisa disebutkan oleh BMKG hingga nanti menjelang musim panas, apakah masih ada intensitas hujan dengan kapasitas lebih dari 100 mm Mas Lutfi? Ya, kalau berdasarkan data klimatologis kami ya, puncak musim hujan itu kan terjadi di Januari hingga Pertengahan Februari. Dan untuk di musim-musim kemarau sangat jarang sekali ya hujan yang mencapai hingga di atas 100 mm per hari. Biasanya hujan yang terjadi di musim kemarau itu lebih bersifat lokal dan durasinya cukup singkat namun hujannya cukup intensitas cukup tinggi antara lebat hingga disertai angin kencang. Dan biasanya di musim-musim kemarau itu terjadi hujan antara siang menjelang sore dan sifatnya lokal. Seperti itu. Baik, kita beralih ke wilayah pesisir Mas Lutfi, apakah hujan yang tadi Anda sebutkan juga masih melanda wilayah pesisir? Apa yang membedakan ketika hujan turun di wilayah pesisir dengan hujan yang turun di wilayah kita seperti Jabodetabek ini Mas? Ya, hujan yang terjadi di wilayah pesisir biasanya kan yang awan-awan dari perairan ya seperti di wilayah pesisir di samudera India, seperti di wilayah Sumatera Barat, wilayah Bengkulu yang diakibatkan masa udara basah dari samudera India. Jadi memang yang tergantung dari masa udara tersebut. Namun kalau untuk di wilayah Indonesia sendiri, khususnya di wilayah DKI Jakarta, lebih hujan-hujan terjadi karena memang sifatnya lokal pada saat musim-musim Pancaroba ataupun di musim kemarau. Baik, kita tahu bahwa beberapa profesi di wilayah pesisir adalah sebagai nelayan. Dari pola yang Anda sebutkan, pola angin maksudnya, apakah mempengaruhi tinggi gelombang sehingga masyarakat nelayan harus mewaspadai bahwa gelombang tinggi masih bisa melanda wilayah pesisir Mas Lutfi? Ya, betul sekali ya. Mas Isal, perlu diketahui saat ini kan kita masih angin baratan ya. Artinya angin bertiup dari samudera India masuk ke wilayah pesisir Barat Sumatera ataupun di pesisir Selatan Jawa. Nah, diperkirakan memang tinggi gelombang untuk beberapa hari depan bisa mencapai 1 hingga 2,5 meter khususnya di sepanjang garis pantai dari wilayah Selatan Jawa bagian Barat hingga di perairan Selatan Bali hingga NTB. diperkirakan antara 1 hingga 2 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi para nelayan yang ingin melakukan kegiatan nelayannya. Baik. Kita tahu dekat dengan pandeglang begitu ya, yang masih ada beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Atau mungkin BMKG punya data sendiri, wilayah pesisir mana yang bisa dikatakan rentan terhadap gelombang tinggi akibat pola angin yang tadi Anda sebutkan Mas Lutfi? Ya, karena memang Banten, Lebak dan sekitarnya itu merupakan salah satu pertemuan pola angin dari Asia dan Samudera Hindia, sehingga di musim hujan ini sangat tinggi sekali ya. Bukan hanya tinggi gelombangnya, namun curah hujannya. Sehingga di wilayah-wilayah tersebut memang perlu diwaspadai, khususnya di wilayah Selasunda bagian selatan, di pesisir selatan bagian Banten, serta di daerah-daerah Pangandaran bagian baratnya. Dan itu perlu diwaspadai, tinggi gelombangnya mencapai antara 1 hingga 2 meter. Baik. Mungkin terakhir Mas Lutfi, apa yang mungkin bisa ditegaskan oleh BMKG kapan musim kemarau tiba? Karena mungkin ada beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai tukang kerupuk, misalkan yang mengandalkan cahaya matahari untuk produksinya. Mungkin bisa dijelaskan ataupun mungkin bisa diprediksi kapan musim kemarau ataupun musim panas dapat mereka jumpai di Indonesia, khususnya di Jabodetabek Mas Lutfi. Ya, diperkirakan memang Lanina kan hingga mencapai antara April hingga bulan Mei nanti dan dia akan berlangsung berkurang perkiraan untuk hujan hariannya. Dan untuk musim kemarau sendiri diperkirakan antara bulan-bulan Agustus ya nanti ya. Karena akan ada masa transisi dari musim penghujan ke musim kemarau, itu biasanya periodenya antara 2 hingga 3 bulan. Setelah itu baru kita akan masukin musim kemarau. Dan untuk di wilayah Jawa sendiri, itu masih perlu diwaspadai. Karena memang cuara hujannya masih cukup tinggi. khususnya di wilayah Jawa bagian barat, Jawa Tengah, serta di wilayah Jawa Timur, dan DKI Yogyakarta. Seperti itu, Mas Yusuf. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Lutfi Fitriano, Prakirawan Senior BMKG telah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.